Intro Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Dwi Preewan Gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Tabanan Kembali melaporkan perkembangan pasien dan kegiatan Satgas terbaru Data kami sore, kami sore maksud kami, untuk jumlah pasien Asal Tabanan yang dikonfirmasi positif terjangkit Corona atau COVID-19 berjumlah 4 orang Dari 4 warga positif COVID-19 itu, cuma 1 yang dirawat di BRSU Tabanan Sisanya dirawat di RS Bali Madara sebanyak 1 orang Dan 2 orang lagi dirawat di RS PTN Udayana Sementara untuk data pasien dalam pengawasan PDP terjadi perubahan Sebelumnya, Tabanan memiliki 5 tenaga kerja dakar migran yang masuk pasien dalam pengawasan PDP Namun kini, seluruhnya beralih status Menurut Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Tabanan IGD Susila dalam laporan hariannya, perubahan data pada status PDP ini Berdasarkan kategori dari Dinas Kesehatan yang baru Dalam kategori tersebut ada unsur yang tidak dipenuhi Seperti tidak ada batuk, sesak, dan demam Akibatnya, pekerja migran Indonesia PMI yang sebelumnya dikategorikan PDP tersebut Kini masuk kategori pelaku perjalanan dalam pemantauan, surveillance Meski demikian, mereka tidak serta bertah langsung diperbolehkan pulang Pemantauan masih dilakukan di RS Nyiddah Kategori di Dinas Kesehatan disesuaikan Karena salah satu unsur PDP tidak memenuhi syarat Sementara itu, data lainnya, jumlah pemantauan surveillance PMI Yang masih melaksanakan isolasi mandiri Maupun isolasi di rumah sakit sebanyak 782 orang Orang tanpa gejala OTG, 16 orang Dan orang dalam pemantauan ODP sebanyak 13 orang Pusbawati Balipos melaporkan Tetaplah bersama Bali TV, Salam Indonesia